Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia Keras Sakti atau IKSPI Keras Sakti melaksanakan agenda rapat kerja pengurus daerah Kalimantan Tengah dan rapat kerja cabang kota Waringin Timur yang berlangsung di Banana Ballroom Hotel Wera Sampit pada Sabtu 2 Desember 2023. Kedatangan Ketua Umum Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia Keras Sakti Pusat Bambang Sunarja beserta rombongan disambut hangat jajaran pengurus daerah Sekalimantan Tengah beserta pengurus cabang IKSPI Keras Sakti Kota Waringin Timur dalam sambutan Ketua Pengurus Daerah Kalimantan Tengah yang juga pelaksana tugas IKSPI Keras Sakti Kota Waringin Timur Jentung Wisnu Murti mengatakan raker pengurus daerah Kalimantan Tengah dan raker cap Kota Waringin Timur harus dilakukan karena setiap organisasi harus melakukan diskusi bersama untuk membangun dan melaksanakan program kerja agar organisasi solid terarah dan lebih baik lagi Wisnu menilai IKSPI Keras Sakti Kota Waringin Timur merupakan perguruan silat solid dan luar biasa seperti dengan pengelolaan administrasi yang tertib termasuk mampu memecahkan segala riak-riak permasalahan internal yang kerap dialami setiap komunitas maupun organisasi sehingga dapat diselesaikan dengan baik dan juga bijaksana Kita mengundang semua ketua cabang seluruh Kalimantan Tengah dan ketua ranting seluruh kotim kita akan menyatukan visi-visi untuk kemajuan IKSPI IKSPI Keras Sakti Kalimantan Tengah supaya kita dalam tahun-tahun mendatang kita akan tahu kita akan memprogramkan kerja IKSPI Keras Sakti untuk Kalimantan Tengah maka kita mengandalkan rakorda dengan raker cap sekalian kita juga mengandalkan pengesahan untuk anggota kotim Kota Waringin Timur ini kalau yang mengikuti pengesahan ini 104 dan kalau yang nanti malam datang dari semua kalteng ini ya berbesar seribuan Menurut Wisnu yang juga calon legislatif DPR RI dari Partai Garindra ini melalui rakerda dan raker cap dari setiap perbedaan pendapat dan usulan yang muncul tersebut membuat organisasi IKS Keras Sakti semakin dewasa, bijak dan semakin mengerti permasalahan yang terjadi beserta solusi terbaik bagi semua pihak Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah Norman Syah, Ainyos melaporkan Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.